Wanita ini kesal karena tiga kali makan sehari dimasak bubur sama ibu mertua. Dia makan hampir mau muntah. Sang suami marah. Masuk ke toilet dan bilang istri sedang bohong. Mereka langsung berantem. Ibu mertua tidak bisa menahan lagi jadi pergi dari rumah. Saat lewat jalan langsung ditabrak oleh truk. Chow Tuan langsung salahkan Do Andung. Juga gak omong soal ibu mertua ditabrak. Do Andung tidak tahu apa jadi masih pergi kerja. Di dalam kelas tiba-tiba dia pingsan. Sampai ke rumah sakit baru tahu jika dia sudah hamil. Teman senang suruh dia telepon kasih tahu Chow Tuan. Tapi HP selalu tidak aktif. Tidak mirip sama sikap Chow Tuan. Kali masih baik aja kan? Hei, coba lihat mulut kamu. Kau tidak bisa pikir hal yang lebih baik lagi. Jelas mereka berantem. Do Andung masih tenggelam dalam bahagia karena dia hamil. Ketika dia keluar dari rumah sakit. Melihat Chow Tuan panggil dia. Tapi dia tidak omong apa dan langsung pergi. Do Andung berpikir Chow Tuan tidak mendengarnya. Ulang ke rumah dia masak banyak. Menunggu ibu mertua dan suami pulang untuk kasih kabar baik. Tidak menyangka Chow Tuan masih matiin HP. Tidak tahu dia sudah tunggu berapa lama. Akhirnya dia pulang juga. Do Andung senang peluk suami. Tapi Chow Tuan dorong dia. Masuk ke dalam kamar ibu dan siapin baju. Apa maksud kamu? Sehari tidak ada kabar. Aku sudah mencoba hubungi kamu berkali-kali. Tapi HP kamu masih tidak aktif. Chow Tuan. Ada apa sebenarnya? Tidak peduli Do Andung di luar omong apa. Chow Tuan pura-pura tidak tahu. Sangat sulit menunggu dia keluar. Do Andung suruh dia makan dulu. Suami ibu sehari belum pulang. Suami. Aku tahu aku salah. Kau mau apa? Do Andung tidak tahu kenapa Chow Tuan menjadi seperti ini. Melihat dia pergi. Dia sedih makan sendiri. Pagi bangun hanya ada dia di dalam rumah. Melihat piring di dapur. Do Andung langsung nangis. Masuk ke kamar ibu mertua. Melihat pakaian sudah dibawa semua sama Chow Tuan. Dia ingin tanya Chow Tuan ada masalah apa. Tapi dia masih tidak aktif. Do Andung mencari ke perusahaan suami. Baru tahu Chow Tuan tidak balik ke kantor. Baru keluar dia menerima panggilan HP dari adik. Dia suruh ke kantor polisi. Setelah obrol, adik baru tahu. Do Andung tidak tahu jika ibu mertua ditabrak sama truk. Kau harus kuat ya. Aku kasih kakak melihat rekam CCTV. Kau menonton kau akan mengerti. Adik buka rekam ibu mertua kecelakaan. Untuk Do Andung lihat. Sekarang Do Andung tahu karena dia berantem dengan suami. Jadi membuat ibu mertua kecelakaan. Dia sangat takut. Suruh adik dia bawa ke rumah sakit. Ketika dia sampai ke sana. Ibu sudah meninggal. Pria ini berengsek. Salahkan istri membuat ibu meninggal. Dan beresin barang mau pindah keluar. Istri tidak biarkan suami pergi. Dan berlutut di koper. Kalau berani masukin istrimu juga. Masukin sekarang. Kau Tuan tidak perlu pakaian lagi. Bawa dokumen dan pergi. Do Andung keluar tarik dia kembali. Bahkan ambil pisau mau potong tali tas. Hasilnya Kau Tuan pegang tangan dan dorong dia. Do Andung terluka. Kau Tuan tidak mau melihat langsung keluar. Do Andung karena luka. Dia menahan rasa sakit. Di jalan Kau Tuan melihat ibu mertua. Tidak mau lihat. Langsung pergi. Tia Chau kenapa tidak melihat kami. Ada apa dengan dia. Kau coba melihat sifatnya. Tidak senang sama sekali. Sekarang tidak kenal aku sama kamu lagi. Ayah mertua berpikir karena ibu baru meninggal. Jadi dia tidak senang. Suruh istri jangan pikir apa. Mereka ke rumah anak. Melihat kaki anak terluka. Berpikir Chau Tuan pukul dia. Hebatnya si bocah. Berani memukuli kamu. Kau lapor polisi saja. Suruh polisi tengkap dia. Jangan panas dulu omong seperti kamu. Sekarang semua pemuda adalah pembunuh. Ibu melihat kaki anak ada banyak darah. Lari ke dalam kamar tidur cari obat. Melihat adegan kacau di dalam. Dia panik panggil suami. Lihat dia melakukan apa ini. Dia pukul anak aku. Berani pukul anak aku. Aku tidak akan memaafkan dia. Ibu marah ingin lapor polisi. Tapi suami dia hentikan. Dan bilang soal ini jangan kasih tahu ke orang lain. Sekarang lapor polisi mereka emang bisa satu rumah lagi. Kau omong apa. Aku akan panggil ambulan. Selamatkan putri kita dulu lalu cari pria berengsek itu. Bajingan itu. Ibu langsung menelpon 120. Melihat anak menjadi seperti ini. Hati sangat sedih. Mulai menangis sama anak. Di perusahaan Chow Tuan melihat foto ibu dia. Ingin masa lalu. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Air mata terus turun. Doan Dung setelah bersihkan luka di kaki. Sendiri di rumah ingin makan sesuatu. Buka kulkas. Melihat di dalam kosong. Dia tutupi kulkas. Doan Dung merasa mual. Langsung ke kamar toilet. Di dalam rumah matikan listrik. Dia langsung keluar ruang tamu cari lampur. Lalu kasih tahu Chow Tuan di rumah mati lampu. Kau cepat pulang. Kau telepon manajer perumahan saja. Kau bukan anak kecil lagi. Kau cepat pulang. Di rumah gelap aku takut. Di sana 24 jam ada security. Oke sekarang saya sibuk. Chow Tuan langsung matiin ponsel. Doan Dung tidak bisa berpikir kenapa sifat Chow Tuan dingin seperti itu. Dia terus sedih. Rapiin barang punya ibu. Dan masukin ke dalam berangkas. Sekarang Doan Dung sendiri di rumah. Dia takut. Dan lampur juga rusak. Dia langsung menelpon adik. Kau kesini antar kakak pulang. Jemput kakak. Ulang kemana. Ke rumah kita cepat. Mati lampu kakak takut.